Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Siro Alpes dan Rapid Dasilpa mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Aril Lu Siro dan Loko Lingoy yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Teja Paku Alam Pada menit ke-8, Gustavo Almaida berhasil mencetak gol Dan membawa Arema FC unggul sementara 1-0 Atas Persib Bandung Tertinggal 1-0, Persib Bandung langsung menaikkan tempo permainan cepat Alhasil, pada menit ke-13, Siro Alpes berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Tidak lama berselang, pada menit ke-17, Gustavo Almaida berhasil mencetak gol Dan kedudukan menjadi dua sama Dan pada menit ke-41, Loko Lingoy yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Teja Paku Alam Kedudukan dua sama pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton!